Pembelajaran Tuhan Pembelajaran Tuhan Berharap kamu di rumah sudah menyiapkan Alkitab Sudah siap untuk mengikuti deposi pagi hari ini Sebelum kita mulai semuanya Kita akan menaikkan satu pujian Dengan judul Dengan Sayap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau berkuatan dan berlindungan Baikku, berkulauanku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau berkulauanku Kau berkuatan dan berlindungan Yesusku Hayaku Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Sampai pada pagi hari ini Kami boleh berkumpul bersama-sama Walaupun dari rumah masing-masing Lewat virtual Kami ingin devosi bersama pagi hari ini Kiranya Tuhan lewat pujian yang telah kami naikkan Dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan Itu boleh memberkati setiap kami Memberkati setiap anak-anak Memberkati setiap teman-teman dan orang tua kami Dan kiranya firman Tuhan yang memperbaharui kehidupan kami Pimpin sertai Devosi pagi hari ini dari awal Hingga bahaya dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amin Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan Dan kita akan merenungkan firman Tuhan Masih dari kitab Ayub Karena kita sepanjang minggu ini akan membahas tentang Ayub Kalian tentu sudah belajar bagaimana kisah-kisah Ayub Bagaimana perjalanan hidup Ayub dari awal Sampai hari ini Kita akan melihat bagaimana Ayub itu Tuhan izinkan Sesuatu yang mungkin Kalau kita lihat Itu mungkin buruk Tetapi, kita mau lihat bagaimana Sebenarnya Rancana Tuhan dalam kehidupan Dari tokoh Ayub ini Nah, Bapak ajak kita semua Untuk membuka Alkitab Dari kitab Ayub Pasalnya yang ke-42 Kita akan baca dari ayatnya yang pertama Dan kedua saja Bapak akan baca Buat kalian semua Bahwa berharap kalian dari rumah juga Mengikuti Nah Ayub Pasal 42 Ayat 1 dan 2 Dengan judul Ayub mencawut perkataannya Dan menyesalkan diri Maka jawab Ayub kepada Tuhan Aku tahu Bahwa engkau sanggup Melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Nah, anak-anak Tentu kalian sudah belajar ya Sebelumnya Bagaimana Perjalanan kehidupan Ayub dari awal Bagaimana Ayub ini adalah seorang yang kaya Seorang yang kaya Punya harta yang banyak Tetapi kemudian Dalam waktu yang Singkat saja Secara singkat saja Harta bendanya Tuhan izinkan untuk Diambil Diambil oleh orang-orang Artinya Dia jatuh miskin Kalau di dalam kehidupan sekarang mungkin Bisa kita bilang Ayub dari kaya tiba-tiba jatuh miskin Kemudian Ayub juga mendapat Cobaan yang lain Ya Selain Hartanya diambil Kemudian Anak-anaknya pun diambil Ya Anak-anaknya pun diambil Artinya Dia dalam kondisi ini Dia sudah kehilangan segala-galanya Ya Ayub sudah kehilangan harta benda Ayub sudah kehilangan keluarganya Ya Tetapi Dari kehidupan Ayub mungkin Dia kehilangan Semuanya Tetapi Dari kisah Ayub kita bisa lihat bahwa Ayub tidak Hilang pengharapan Terhadap Tuhan Ya Nah Disini Ayat yang menjadi Ayat pertama Dari Bacaan kita Pagi hari ini adalah Di ayat yang kedua Dimana Ayub berkata bahwa Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Nah Maksudnya apa ini Ayub dia sudah mengalami hal-hal yang buruk Tetapi dia masih bilang bahwa Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Nah Anak-anak perlu tahu ya Bahwa Apa yang Ayub alami ini Ya Ayub sadar ya Dari semua yang ia alami Dia sadar bahwa Itu semua adalah Rencana Tuhan Ya Ketika dia Masih kaya sebelumnya Dia percaya bahwa Itu adalah Rencana Tuhan Dan ketika Dia masih Dia Apa namanya Jatuh miskin ya Dekilangan segala-galanya Dia percaya juga Bahwa itu adalah Rencana Tuhan Walaupun ketika Dalam perjalanan dia Apa namanya Dia Jatuh miskin itu ya Dia mulai bersumut-sumut Ya Dia mengutuk Tuhan Dia mengutuk Tuhan ya Bahkan kalau kita baca ya Kita baca di pasal yang Sebelum-sebelumnya itu Ada satu kali dimana Ayub itu mengibaratkan Tuhan Yesus itu Seperti Buaya Ya Buaya yang buas ya Kemudian Masih ada hal-hal lain juga ya Ayub katakan bahwa Tuhan itu Intinya dia mengatakan bahwa Tuhan itu jahat terhadap dia Begitu Tuhan itu egois Nah Tetapi Pada akhirnya Ayub menyadari bahwa Sebenarnya Semua yang Tuhan Izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub Itu adalah Rencana Tuhan Yang ingin Memurnikan Ayub Ya Ingin memurnikan Ayub Memurnikan maksudnya apa Pak? Nah Memurnikan Anak-anak bisa Bapak mau kasih gambaran satu begini Misalnya Misalnya kita itu Lihat ya Lihat Emas Emas yang Indah Kalau kalian pergi ke toko emas Itu pasti kalian lihat cincinnya indah-indah Ya Ada kalung yang indah-indah Tapi apakah kalian tahu bahwa Untuk membuat emas yang Sedemikian indah itu ya Prosesnya itu panjang Ya Emas itu Dia dari biji-biji emas kemudian dibakar dulu Dilebur dulu ya Dibakar sedemikian rupa ya Artinya Apa namanya Perhiasan itu Sebelum dia menjadi indah Sebelum dia menjadi perhiasan yang murni Benar-benar indah Pasti Ada prosesnya dulu ya Begitu juga kehidupan Ayub Kehidupan Ayub itu Dia menjalani banyak hal ya Untuk bisa dimurnikan oleh Allah itu Ya Jadi Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub ya Tujuannya itu adalah untuk Memurnikan Ayub Nah Jadi pertanyaannya Yang paling mendasar yaitu Mengapa Ayub itu mengalami penderitaan Ya Karena Jawabannya adalah Karena Tuhan ingin memurnikan iman Ayub Ya Ingin memurnikan iman Ayub Kalau di bagian awal cerita tentang Ayub itu kan Kalian sudah lihat bahwa Si Ayub ini sebelumnya kaya Kemudian iblis Datang Ya disitu disampaikan bahwa Iblis itu datang untuk Meminta kepada Tuhan agar bisa mencobai Ayub ya Ternyata Pada akhirnya Ayub itu Bebas dari cobaan itu Dia artinya bisa Bisa melewati semua cobaan itu Walaupun Dalam prosesnya Sangat berat dihadapi oleh Ayub Tetapi Pada akhirnya Ayub sadar bahwa Semua itu adalah Rencana Tuhan Yang Tuhan diizinkan terjadi dalam kehidupan Ayub Ya Nah jadi Disini Yang mau kita pelajari adalah Bagaimana Walaupun Kita melihat bahwa Segala sesuatu itu Ada kalanya Sulit ya Sulit tetapi Kita harus belajar Seperti Ayub Kita harus belajar Tetap taat Kita belajar Untuk bisa Bertobat ya Dari setiap kesalahan-kesalahan Yang kita lakukan Ya Kita harus belajar Untuk menerima Apa yang Tuhan Ijinkan terjadi Dalam kehidupan kita Nah Jadi anak-anak Ingat ya Kalau misalnya kita Mungkin mengalami Satu hal yang sulit Ya khususnya di masa sekarang Itu Ada masa Dimana kita Mengalami Situasi Pandemi Seperti ini Belajar susah Mau kemana-mana Takut Kena Corona Tetapi kita harus Belajar setia Kepada Tuhan Kita tidak Hilang pengharapannya Seperti Ayub Ayub mungkin Dalam prosesnya Kita mungkin Mungkin dalam hati Berpikir Tuhan mungkin Tidak adil Dalam kehidupan kita Kenapa ini terjadi Kenapa Kesulitan itu terjadi Tetapi Kita lihat Dari Ayub Ayub ini Mengalami Kesengsaraan Dan penderitaan Yang luar biasa Tetapi dia bisa Melewatinya Jadi Kita harus bisa Belajar dari Ayub Bagaimana Kita itu Bisa menghadapi Semua yang terjadi Sekarang ini Ya Khususnya Di situasi Di masa pandemi ini Kita harus Terus berdoa kepada Tuhan Kita harus Tetap berpengharapan Kepada Tuhannya Kita harus Terus bisa Mengandalkan Tuhan Dalam Setiap hal Yang kita Berdoa Karena Tuhan Karena Tuhan Yang indah Yang indah Yang indah bagi kita semua Ya Demikian Firman Tuhan Mari kita Mari kita Tutup Alkitab kita Kita mau Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan kami bersyukur Atas firman Tuhan Yang Tuhan sudah Beritakan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan lewat Firmanmu ini Boleh memberkati Kami semua Dan Menyadarkan kami Bahwa Kami harus Hidup berpengharapan Kepada Tuhan Dan Kiranya Di masa-masa yang Sulit ini Tuhan terus menyertai kami Dalam belajar Tuhan yang terus Menyertai kami Dalam Keluarga kami Jaga Kesehatan kami Agar kami bisa Melakukan segala sesuatu Dengan baik Berkati juga Setiap Pembelajarannya Yang akan dilakukan pagi hari ini Kiranya Tuhan yang menyertai Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kepada Bapak di surga Haleluya Amin Nah Jadi demikian Devosi pagi kita hari ini Bahwa berharap kalian semangat Untuk mengikuti Pembelajaran hari ini ya Sampai jumpa Dadah Selamat menikmati